Pasca kenaikan BBM 3 September kemarin, sagat mempengaruhi ekonomi rakyat. Hal itu juga dirasakan oleh penjual mobil bekas. Pasalnya kenaikan BBM mempengaruhi omset penjualan mereka. Sebelumnya, showroom mobil ini sering ramai dikunjungi konsumen. Namun setelah kenaikan BBM, showroom ini mulai sepi konsumen. Begitu juga dengan penjualan mereka. Kenaikan BBM beberapa waktu kemarin membuat omset penjualan mobil turun hingga 50%. Sebelum naiknya BBM, mereka mampu menjual mobil sebanyak 10 unit. Namun setelah kenaikan BBM, penjualan mereka hanya berkisar 3-5 unit mobil. Pemilik showroom berharap agar pemerintah kembali mendudukan harga BBM. Agar penjualan mereka bisa stabil kembali dan ekonomi rakyat bisa kembali pulih. Bangun Syailendra dari Batam melaporkan.